Hai semua balik lagi dengan aku Stephanie di video kali ini aku menjawab tag dari atau book tag dari Kak Ayah dari channelnya Kanaya Sofia disitu aku di tag untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar not booktube newbie tag video ini tuh originalnya dibuat sama booktuber luar gitu nanti aku cantumin link aslinya di kolom deskripsi intinya dalam pertanyaan ini itu kita sebagai booktuber yang sudah lumayan lama atau mungkin sudah lebih dari satu tahun menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai channel kita dan juga tentang booktube tanpa berlama-lama lagi langsung masuk ke videonya pertanyaan yang pertama how old is your channel kalau dilihat dari tanggal aku upload pertama kali itu April 2017 dan berarti kalau udah tahun ini April 2021 itu besok berarti sudah termasuk 4 tahun lama banget tapi kalau kalian lihat subscriber ku itu masih sedikit banget gitu jangan dilihat ya jadi sudah hampir ya sekitar 3 tahun lebih menjelang 4 tahun aku sudah berkecimpung di dunia booktube ini dan video pertama aku itu judulnya itu intro booktube tapi videonya itu karena udah lama dan sangat-sangat awkward banget gitu jadi aku private gitu kan videonya masih ada tapi aku private gitu disitu aku memang rencana awalnya kan mau bikin booktube newbie tech tapi gagal akhirnya aku membuat intro aja tapi bener-bener aneh banget jadi aku private gitu kan oke pertanyaan selanjutnya what are your favorite videos to make sebenarnya aku tuh ada beberapa gitu kan yang paling suka bikin dan pertama yaitu adalah book haul karena book haul itu aku nggak perlu pakai script biasanya paling biasanya aku cuman kayak mengkategorikan aja berdasarkan pembeliannya terus kayak cerita dibaliknya kenapa aku membeli itu atau misalnya ada kejadian apa yang saat aku mungkin yang kejadian spesial yang ada di belakangnya kayak gitu jadi aku lebih suka spontan ketika bikin video book haul yang kedua yaitu yang paling aku suka membuat best book atau favorite book tiap akhir tahun nggak tau seneng aja gitu kayak kalau misalnya di bookstagram gitu kan kita membuat daftar list buku favorit yang kita sudah baca selama tahun tersebut ini bedanya dipindah ke youtube gitu kan jadinya aku lebih bebas membicarakannya meskipun kadang-kadang itu aku pun juga sering nyadar gitu kayak apa yang aku bahas kadang-kadang itu kayak nggak menjelaskan kayak nggak nggak nyampai gitu loh penggambaran buku yang mau aku sampaikan itu kayak nggak nggak tersalurkan dengan benar yang ketiga yaitu adalah wrap up books aku tuh dulu banget pernah bikin wrap up books gitu kan playlistnya wrap up books cuman karena aku terkendala jadwal take video karena wrap up books itu kan kayak harus per bulan gitu kan nah itu aku nggak bisa gitu kan aku nggak bisa take video secara rutin dan konsisten jadinya aku nggak ngelanjutin lagi sebenarnya kalau pun aku ada kesempatan aku tuh pingin sekali melanjutkan konten video wrap up books gitu karena banyak gitu loh buku yang ingin aku bahas yang sudah aku baca yang nggak cuman middle grade di konten tersebut gitu tapi ya gimana lagi terkendala jadi ya nggak aku lanjutin untuk sementara pertanyaan yang ketiga what is one piece of advice you will give to someone wanting to join booktube? intinya sih kalau kalian ingin membuat channel booktube itu kalian mulai dulu gitu loh kalian mulai dari membahas bacaan yang kalian suka gitu kalau masalah nggak ada perangkat yang bagus sekali itu nggak masalah gitu karena aku pun sampai sekarang dari aku awal itu sampai sekarang aku tuh cuman pakai kamera pocket nanti aku cantumin di sini apa sini gitu ya jenis kamera yang aku pakai bahkan dulu tuh aku nggak pakai mic kayak gini jadi langsung dari suaranya tuh voice-nya langsung dari kamera sini gitu jadinya itu kayak agak menggaung gitu udah gitu pencahayaanku juga jelek banget dulu sekipun sekarang juga kayaknya meskipun ada mendingan gitu kan ya tapi tetap nggak bagus gitu loh aku merasanya masih belum bagus jadi menurutku jangan terkendala itu kalian bisa coba dulu masalah itu nanti nggak bagus nanti kalau kalian konsisten kan nanti bisa ada perubahan-perubahan yang akan kalian sadari dan lakukan seiring berjalannya channel kalian pertanyaan selanjutnya jadi ya kemarin itu aku sempat waktu di tag tuh bilang kayaknya kalau aku bikin nih video tag ini pasti bakal jatuhnya tuh curcol gitu kan curhat colongan gitu loh karena ya memang terutama di pertanyaan keempat ini gitu loh jujur banyak banget kendala yang aku alami selama aku membuat konten-konten di channelku ini pertama ya itu kalau dari segi kontennya itu kayak dari segi review buku jujur aku tuh bukan orang yang pintar banget mereview sebuah buku menjadi poin-poin yang penting tanpa harus spoiler aku pun sebenarnya nggak suka spoiler gitu loh tapi aku berusaha ketika membuat sebuah video itu itu nggak terlalu spoiler banget jalan ceritanya jadi lebih mengedepankan kayak pemikiranku kerasaanku ketika membaca tapi waktu itu sempat ada yang komen di videoku gitu kan pada aku merasa aku nggak spoiler tapi dibilang video itu spoiler semenjak itu tuh aku jadi super minder dan kayak agak takut gitu kan ketika membuat video review gitu karena yang menurutku nggak spoiler tapi belum tentu menurut orang lain itu bukan spoiler kedua teknisnya kalau teknis ini pasti semua booktuber semua youtuber pasti sama lah ya mereka pasti mengalami lah ya kalau aku sih lebih ke ini ya semenjak aku pakai ini mic ini itu aku sering banget take video kemudian lupa di record jadi karena ini disambungin ke HP gitu kan itu tuh pernah sudah selesai take video terus kemudian waktu aku cek HP ternyata aku belum ke record HPnya gitu kan aduh sedangkan waktu itu baterai kameraku ini sudah terlanjur mau habis jadinya harus take ulang gitu kalau nggak ujung-ujungnya biasanya nggak jadi di upload ada beberapa video yang patah aku upload gitu karena ya itu soundnya jelek kalau pun ada yang maksa soundnya itu ada yang kalau kalian tahu video BBB bookholku tahun 2019 itu salah satunya yang mati soundnya micnya itu lupa dipencet jadi jelek banget suaranya beli-beli kemana-mana gitu kan kendala lain itu saat take video jadi karena memang aku itu selama empat tahun ini ketika take video itu selalu diam-diam gitu karena lingkungan orang-orang di sekitar keluarga aku tuh kayak nggak mensupport bukan menghalang-halangi tapi lebih ke nggak support gitu akhirnya membuat aku minder dan aku harus mencari cara gimana caranya supaya aku tetap bercontent tanpa mereka tahu nah contohnya seperti ini kalau kalian lihat aku bikin video seperti ini itu artinya aku di rumah aku nggak ada ruang nggak ada orang sama sekali jadi aku bisa bebas membuat take video dan otomatis kalau kayak gitu kan aku nggak bisa teratur gitu kan take videonya otomatis yang aku aslinya kepingin ada ide bikin konten video yang perbulan rutin itu jadi nggak bisa gitu karena aku pun nggak ngerti kapan aku bisa take video seperti kalau misalnya aku benar-benar suatu waktu aku harus bikin video gitu kan entah itu video review dari kerjasama penerbit gitu tapi nggak kunjung-kunjung datang waktu kesempatannya akhirnya aku biasanya kadang-kadang kayak memaksakan membuat konten tapi dengan diam-diam kalau kalian tahu di beberapa video yang harus aku buat itu ada yang aku pegang micnya itu disini gini dan aku ngomongnya agak sedikit turun volumenya atau agak sedikit berbisik itu artinya aku take video saat ada orang di rumah dan supaya nggak kedengeran ya gitu deh pokoknya aku sebenarnya nggak suka banget sama video itu tapi aku berusaha tetap memberikan yang terbaik pertanyaan selanjutnya what is a favorite book or series you've read because of booktube ada beberapa yang pertama yaitu bukunya laut bercerita karyanya Layla Eschudori itu pertama kali aku tahu memang dari bookstagram tapi kayak belum tahu benar-benar reviewnya kemudian karena menonton channelnya Haris series Haris dari channel kanvas kata pernah membahas buku itu dan aku penasaran sama buku itu akhirnya waktu pas dapat buku itu dari Sikri Cupit acara Sikri Cupit beberapa tahun lalu video nanti aku cantumin itu aku baru membaca buku itu dan aku suka banget sama buku itu gitu terus buku yang kedua itu ada list of cages aku tahu dari buktu berluar sebenarnya kayak Hayley in bookland itu pernah bahas buku itu terus ada beberapa juga buktu berluar kalau dari buktu berindonesia itu waktu itu dibaca sama Maggie itu memperkuat aku ketika aku ragu membeli buku itu tapi akhirnya setelah aku membeli buku itu aku baca dan aku suka banget sungguh-sungguh baguslah kalau kalian yang usianya sudah 15 tahun ke atas kalian coba dibaca buku itu itu bagus banget pertanyaan selanjutnya overall what is your favorite aspect about booktube yang aku suka dari booktube selama ini itu disini itu tempat aku bebas membahas buku yang aku suka gitu dimana buku yang aku suka itu memang bukan termasuk jenis bacaan yang populer yang kayak misalnya di Indonesia itu lebih suka bacaannya kan lebih ke misteri sama romance gitu kan sedangkan aku tuh bacanya lebih suka ke fantasy middle grade yang tuh anak-anak gitu dan itu niche itu gitu yang aku pilih untuk channel ku ini itu tuh memang gak populer tapi aku suka gitu loh jadi aku suka bisa sama bebas membahas buku-buku yang aku sukai di channel ini gitu meskipun beberapa video ku yang mengkhususkan untuk middle grade itu biasanya ratingnya bakal lebih rendah daripada yang lainnya tapi aku enjoy dan aku suka gitu kan terus kedua sama kayak Kak Ayah kenapa sih aku memberanikan diri buat channel ini disini dan aku enjoy karena di booktube ini kalian gak perlu apa ya membuat atau aku take videonya tuh gak perlu angle yang aneh-aneh gitu kan orang dengan keterampilan atau bakat take video yang gak bagus kayak aku gini itu sangat enjoy ketika harus cuman bikinnya yaudah duduk diem dan ngomong di depan kamera seperti ini terus juga aku gak perlu dandan yang cantik gimana ala-ala apa sih beauty guru gitu atau misalnya pakai baju yang bagus aku juga pakai kaos juga kan kayak gini terus juga semenjak aku join di booktube ini aku bisa ketemu banyak teman-teman yang suka baca buku terus memiliki passion yang sama gitu dan juga aku bisa join di pengurusan booktube Indonesia selama dua tahunan gitu dan disitu banyak belajar banget tentang manajemen juga tentang belajar bersabar belajar menjadi seorang relawan juga yang mendidikasikan diri untuk komunitas ya intinya banyaklah yang aku dapat hal-hal baik dari booktube ini want to spread the booktube love yes dan give at least want you be a shout out aku gak inget daftarnya tapi kalau dari channel yang bener-bener baru dan aku suka itu ada channelnya selva dari dari kalau gak salah bincang buku ya aku juga agak lupa sih channelnya ya pokoknya nanti aku cantumin linknya gitu dari selva itu sama channelnya safarina sagita channelnya namanya sama juga kalau salah maaf aku cantumin di sini aja dua channel booktube itu tergolong masih baru kalau yang safarina sagita kayaknya sudah setahun kalau yang selva itu masih berapa bulan dia juga baru gabung gitu tapi aku suka dari channel dia gitu dia dia juga suka baca buku fantasi ada romance juga gitu jadi kalian harus coba cek kedua channel mereka itu nanti aku cantumin di bawah yang kedelapan itu who do you tag ini aku mau nge tag juga untuk channel-channel yang sudah termasuk lama satu aja ya aku bingung mau nge tag siapa jadi yang kepikiran itu semoga dia belum bikin ya channelnya sherry dari the cozy library itu dia juga kayaknya sudah dua tahun lebih kalau gak salah aku rasa sih kalian pasti sudah subscribe dia juga deh so itu dia nah itu dia tadi jawaban-jawabanku tentang notebooktube newbie tag gitu aku nggak tahu apakah jawabanku bagus gitu karena aku rasanya kayak terburu-buru gitu terus aku juga ingin dengar pendapat kalian mungkin buat kalian yang udah lama ngikutin aku sampai sekarang gitu apakah kalian merasa ada perubahan dalam channel ku gitu kan karena aku ingin tahu apakah channel ku ini ada kemajuan atau mungkin semakin baik atau mungkin sama aja nggak ada peningkatan atau gimana kasih komentar di bawah aku nggak akan tersinggung karena aku yang minta kecuali kalau kalian tiba-tiba ngerang aku dengan komentar yang nggak enak tanpa aku minta baru itu yang aku bahkan offended dan yah kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe I'll see you next time thanks for watching and bye-bye